Hai Verbal Lovers, kembali lagi di channel Canja Zinsport Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama Amerika Serikat Sorot Kemenangan Kontroversi Timnas Indonesia Kemenangan kontroversi Timnas Indonesia menjadi sorotan salah satu media olahraga Amerika Serikat Media olahraga Amerika Serikat itu adalah ESPN yang berlokasi di wilayah Asia Yakni ESPN Asia Sorotan itu diperhatikan oleh ESPN Asia melalui akun Instagram resminya Beberapa saat usai laga Timnas Indonesia versus Singapura berakhir Piala AFF 2020 kembali menghadirkan laga kontroversial yang mendebarkan pada hari Sabtu tulis ESPN Asia Tapi Timnas Indonesia menjadi tim pertama yang lolos ke final Usai mengalahkan 8 pemain Singapura tambah ESPN Asia Laga Timnas Indonesia versus Singapura sendiri memang berlangsung sangat seru dengan bumbu kontroversi di dalamnya Salah satu kontroversi yang terlihat jelas adalah saat pertama arahan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 Pemain PSIS semarang itu terlihat offset Namun Hakim Garis tidak mengendahkannya dan mengesahkan gol tersebut Selain itu 3 kartu merah yang dikularkan oleh wasit kosim mater Aldi Al-Hatmi kepada Singapura juga menjadi sorotan kontroversi Namun bila ditelan lebih dalam 3 kartu merah yang didapatkan Singapura dirasa pantas karena memang benar-benar melakukan pelanggaran yang berlebihan Seperti yang dialami oleh Safwan dirinya emosi dijaga ketat oleh pemain Timnas Indonesia Rahmat Ilyanto hingga mendorong back milik persebaya tersebut Tak ayal Safwan pun langsung mendapatkan kartu kuning kedua di laga tersebut Dan mengubahnya menjadi kartu merah Kemudian pada Irfan Fandi yang langsung mendapatkan kartu merah Usai menyikut Irfan Jaya di menit ke-67 Terakhir adalah keeper Hagen Sanni Yang juga melakukan pelanggaran berat di luar kotak penalti saat berhadapan dengan Irfan Jaya Hingga membuat winger PSSS Lehmann itu terpelanting di lapangan Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali naik Peluang salib Singapura di pot 3 Drawing kualifikasi Piala Asia 2023 makin besar Perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA kembali alami kenaikan Hal itu tak lepas dari keberhasilan Sobat Geruda dalam menumbangkan Singapura dengan skor 4-2 Di lag kedua semifinal Piala FF 2020 pada Sabtu 22 Desember 2021 Ini dengan tambahan poin dari hasil laga kontras Singapura itu Potensi Timnas Indonesia naik ke P3 Drawing Piala Asia 2023 jelas semakin besar Seperti yang diketahui Timnas Indonesia berhasil mengandaskan Singapura di laga Yang berlangsung di National Stadium itu dengan skor 4-2 Sekaligus memastikan diri lolos ke partai puncak karena memperoleh agregat 5-3 Setelah di lag pertama imbang 1-1 Sejak mendapatkan hasil di lag pertama saja Indonesia sudah memperoleh penambahan poin di ranking FIFA sebanyak 11,13 poin Ini membuat Indonesia kokoh diberikan 164 dan dinobatkan sebagai tim Asia paling berkembang bulan ini oleh FIFA Di lag kedua kemenangan Indonesia tentu menambah puni puni poin di ranking tersebut Sebanyak tambahan 2,55 poin membuat Indonesia kini memperoleh 994,92 masih diberikan 164 Sementara Singapura yang kini menempati peringkat 160 justru mengalami pengurangan poin sebanyak 2,55 poin Berkurang dan membuat total yang mereka miliki adalah 1,178 poin Kebetulan Singapura merupakan pesaing terdekat Indonesia di peringkat FIFA khusus negara Asia Tenggara Dengan hasil ini, kini Indonesia dan Singapura hanya terpot 5,86 poin Dengan selisih poin itu, potensi Indonesia menggeser Singapura semakin besar Termasuk dalam hal pembagian pot di drawing kualifikasi Piala Asia pada 2023 mendatang Namun itu belum bisa terjadi meski Indonesia memenangkan laga final Piala AFF 2020 sekalipun Indonesia tetap harus memiliki pertandingan yang berpengaruh pada ranking FIFA pada Januari mendatang Tentunya kemenangan menjadi hal yang wajib mereka dapatkan Sekedar informasi, Indonesia sejauh ini lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Setelah menang atas Taiwan di babak balik off pada Juni lalu Indonesia tergabung bersama Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Mongolia, dan Guam Kamboja di pot 4 Sementara Singapura bersama Malaysia berada di pot 3 Mereka bersama sejumlah negara seperti Hong Kong, Yemen, Afghanistan, dan Maladewa Belum ada informasi resmi kapan drawing akan digelar Satu hal yang pasti adalah kualifikasi Piala Asia 2023 akan dimulai pada 8-14 Juni 2022 mendatang Tentunya diharapkan Timnet Indonesia bisa terus meraih hasil positif Agar peluang menempati pot ketiga drawing kualifikasi Piala Asia 2023 bisa benar-benar terwujud Bila melihat performa Skot Geruda di Piala AFF 2020 Maka harapan itu bukanlah mimpi di siang bolong belakang Terima kasih telah menonton!